Halo guys, dan selamat datang di video Viva Ultimate Team. Jadi untuk video kali ini, kita bakal ngerjain TOTS bonus untuk minggu kedua selama TOTS. Jadi sekarang itu baru aja dirilis sebuah SPC untuk, apa ya, sebagai bagian dari 6 SPC yang kalau kita kerjain semua, kita bakal dapet kartu TOTS gratis pada tanggal 28 Juni. Dan requirementnya lumayan mudah sebenarnya kalau boleh dibilang, kita cuma diminta untuk nyerahin 1 pemain Liga Belanda plus 1 pemain Liga Belgia. Jadi kita bakal nyerahin 2 pemain tersebut, dan ditambah lagi kita juga harus ngumpulin tim dengan rating minimal 65 dan juga chemistry minimal 90. Jadi kita bakal coba untuk bikin SPC tersebut, dan kita bakal mulai dari mana enak-enaknya. Gua juga bingung nih, kita bakal mulai dari era divisi dulu. Siapa pemain Liga Belanda yang kita punya di tim kita? Era divisi, era divisi. Oh, ada ini, ada Sanchez. Ada siapa namanya? Achbatar. Terus ada, siapa lagi sih? He will be useful, I guess. Terus dia, Achbatar. Oke, ada orang Belanda enggak? Kita butuh orang Belanda, kita butuh orang Belanda. Oke, oke. Adulah, Jerman. Oke, sebentar ya, saya mikir dulu nih. Ini soalnya SBC-nya live. Biasanya SBC-nya kan udah gua kerjain sebelumnya. Sekarang gua bakal, sekarang gua pengen coba untuk bikin secara live. Jadi kalian bisa ngeliat gua mikir gimana caranya ngerjain SBC-nya. Oke, kita bakal taruh dia di sini. Kita bakal taruh dia di sini. Kemudian kita bakal taruh dia di posisi right wing. Terus sekarang kita tinggal cari pemain asal pro league. Yaitu pemain asal Liga Belgia. Manakah ada pemain Liga Belgia di tim gua? Dan by the way, tim gua udah bener-bener kosong. Dan tinggal enggak ada pemain gold sama sekali. Tinggalnya saya pemain silver sama bronze. Terus karena gua ngerjain SBC... SBC apa tuh namanya? SBC Premier League yang hadiahnya enggak ada apa-apa. Jadi ini bakal jadi hal yang cukup menyebalkan. Oke, 71 lah. Kasih lah. Terus siapa lagi nih? Center back ada siapa? Center back. Ada... Gak ada orang Belgia apa? Yang biar bikin gampang gitu. Hai, hai, hai. This is hard, man. Oke. Lo dari tim apa? Taruh lah sini lah. Taruh ini. Taruh ini. Oke. Terus kita butuh right back. Ada enggak right back? Aduh, orang Perancis adanya. Bentar. Kalau left back kita punya apa? Left back? Left back? Aduh, orang Serbia. Ini negaranya kenapa beda-beda semua? Minimal 65. Ya, berarti kita bisa pakai pemain bronze nih. Bentar. League, RADVC kita punya bronze enggak? Dari RADVC. RADVC, RADVC, Liga Belanda. Enggak ada CM. Sama sekali. Midfielder ada enggak? Cuma ada dia doang. Astaga, apes banget. Terus, ada yang enggak? Main yang bisa berguna gitu. Mayi, Sanchez, BD Jack, Henlot. Oke. Ini kan udah nih. LM ada enggak? Pro League. Pro League. Pro League. Wah, banyak LM. Ada Saif. Sama. Bentar. Kita coba cari dulu. CDM ada enggak? Left point. By the G. Chemistry-nya kayaknya kurang nih, by the way. Sama. Do South. Kalau rating sih udah cukup, tapi kita kurang di, ini nih, kurang di, kurang di chemistry. Jadi kita bakal coba untuk susun sedemikian rupa, supaya chemistry-nya cukup. Nah, ini bisa. Chemistry udah. 86 naik lumayan. Right deck. Enggak punya midfielder. Coba sekarang cari. Ada enggak midfielder dari Liga Pro League yang orang Belgia. CM. Oh, banyak. Mantap. Ada dia. Kita juga bisa kasih dia di sini. Set. Chemistry 88 kurang 2 lagi ya, berarti ya. Tadi orang era divisi mana? Sama dia dia 7. 7, 7, 7 semua. Kalau pemain Pro League, kita ada apa aja nih? Pro League. Low to high. Oh, kita bisa kasih ini nih. Si Strideman. Ngaikin chemistry. Sudah. Minimal udah 90. Sekarang kita tinggal turunin aja nih. Ratingnya supaya, supaya jangan, jangan, 67. kanan ini masih ketinggian dari requirement yang harus kita penuhi. Ehm, sedentar. Center back? Eh, salah. Center back. Di club ada enggak? Ehm, Dialo. Kasih lah Dialo. Keeper? Ada enggak? Keeper bronze gitu. Adanya Keeper Silver, by the way. Ehm, Rm, Rm, ada enggak? Rm dari Rdivisi gue. Kayaknya enggak ada ya. Rm, Rdivisi. Bentar ya. Rdivisi, Rdivisi. Mana nih Rdivisi? Duh, kok ilang sih? Rdivisi, Rdivisi, Rdivisi. 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 Cam. Oke, kita bisa pakai ini. Si Flap. Si Flap. Masukinnya sini. Iya enggak sih? Walaupun enggak ada hubungan sih, tapi yaudahlah. Kasih aja. Terus, Ehm, iya sih kayaknya udah deh. Kita udah enggak bisa. Udah, udah 66 rating aja. Jadi kita, Ehm, udah sulit kalau mau diturunin lagi. Dan kita juga enggak punya pemainnya di club kita. Jadi, Ehm, kita bakal langsung aja untuk, menyerahkan mereka ke dalam SBC yang bakal ditukar dengan 1 All Players Pack. Hadiahnya sebenernya jelek. Tapi, Ehm, kita enggak bakal ngincar hadiah dari SBC kali ini. Kita harus, Ehm, yang gue incer adalah kita mesti ngerjain 6 SBC TOTW bonus week ke-3 sampai ke-6 supaya kita bisa dapat hadiah pemain TOTW gratis di akhir bulan. Dan sekarang kita bakal ngebuka hadiahnya. Walaupun hadiahnya pasti bakal jelek isinya, tapi enggak apa-apa lah. Kita buka aja siapa pemain yang bakal kita dapat dari Pax di video kali ini. Dan kita bakal langsung lihat kita dapet siapa. Dan-dan-dan. enggak ada walk-out. Uh, inform lumayan. Keeper. Dia lagi. Si Lux lagi. Dapet inform sih lumayan, tapi kenapa informnya beliau? Saya kan enggak ingin inform beliau. Iya enggak sih? Kita kan kalau mau inform tuh yang bagusan dikit kenapa? Jangan si Lux. Tapi yaudah lah, kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat dan apa yang kita kasih. Apa yang dikasih sama EA ke kita. Jadi kita harus bersyukur aja. Lumayan dapet tambahan coin sebanyak 10 ribu perak yang bisa kita jual di transfer market. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Oh iya, dan juga jangan lupa kalian harus kerjain tuh SBC yang di video kali ini. Karena kalau kalian kerjain semuanya, kalian bakal dapet TWTW gratis di akhir bulan. Jadi please jangan sampai kelewatan kalau kalian pengen dapetin SBC. Kalau kalian pengen dapet, kalau kalian pengen dapetin susah banget tuh ngomong. Kalau kalian pengen dapetin TWTW secara gratis pada tanggal 28 Juni sekaligus jadi kado lebaran buat kita, oke? Jadi itu aja sampai itu aja dari gue. Gue gak tau kenapa lagi susah ngomong. Dan ya, thank you yang udah menonton dan sebalik ketemu di video berikutnya.